Berawal dari Isang membuat casing ponsel untuk sang istri, seorang pria berkebutuhan khusus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, justru kebanjiran pesanan pembuatan casing dari bahan bambu. Berbeda dengan casing pabrikan, casing bambu tampak lebih unik dan elegan. Beginilah aktivitas sehari-hari Soekardi, warga desa Soekerejo ke jawatan para Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jika sebelumnya dikenal sebagai perajin yang produksi aneka aksesoris dari bahan bambu, pria berkebutuhan khusus ini kini kebanjiran pesanan casing handphone bambu. Soekardi membuat casing handphone dari bahan bambu bermula dari casing handphone istrinya yang rusak. Siapa sangka casing buatan tangannya nampak keren dan elegan? Meski proses pembuatannya cukup sulit, namun casing handphone buatan Soekardi disukai teman-temannya dan mendatangkan banyak pesanan sejak dipromosikan melalui media sosial. Sulitannya, ya bambu kan keras teksturnya, jadi saya buatnya masih manual. Untuk nengkuk seperti ini, saya pakai kore api. Pembelinya, Jakarta, Surabaya, dan teman-teman di Jombang. Harga casing handphone buatan Soekardi cukup terjangkau, mulai harga Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk casing dengan gambar karakter. Tak hanya casing handphone, Soekardi juga memproduksi tripod dari bambu yang dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000. Soekardi pun membuktikan keterbatasannya tak menghalangi kreativitas. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, ANews melaporkan. Terima kasih telah menonton!